Intro Sebuah percobaan pembobolan mesin ATM terjadi di Kota Kediri. Mesin ATM milik Bank Jatim yang berada di jalan Brikjen Polisi Imam Bahri Pesantren Kota Kediri ditemukan dalam kondisi rusak. Menurut kandid reskrim Polsek Pesantren Polres Kediri Kota, Ibtu Dodi Wargo Hariogo, pelaku diduga menjalankan aksinya pada malam hari ketika cuaca hujan. Kondisi mesin ATM pada penutup berankas terbuka akibat dicongkel pelaku. Namun, berankas mesin ATM masih utuh. Selain itu, layar monitor ATM retak dan CCTV rusak. Maka dari itu kita laporkan kepada Bank Jatim, maka dari itu kita koordinasi sama Bank Jatim untuk melacak melalui CCTV. CCTV yang di dalam dirusak. Maka dari itu untuk kerugian tadi saya koordinasi dengan pihak Bank Jatim, tidak ada kerugian uang. Tapi kalau kerugian ATM, mesin ATM-nya ada, itu belum dipakulasi. Berdasarkan olah TKP, pelaku tidak berhasil mengambil uang dari dalam mesin. Pihaknya belum dapat memastikan jumlah pelaku yang beraksi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak bank. Hilman Setiawan, Nasrul Hidayat, Andika TV Terima kasih telah menonton!